Nah, Ucok kembali lagi nih kawan-kawan. Ada beberapa fakta sugar glider selain yang Ucok sampaikan di segmen pertama tadi. Di antaranya, kelompok ini akan mempertahankan sarang atau daerahnya. Termasuk aktivitas sosial, grooming, atau merawat satu sama lain untuk meningkatkan kesehatan dan sebagai identitas kelompok. Ukuran badan hanya 170 mm, dengan panjang ekor hanya 190 mm. Berat sugar glider jantan hanya 140 gram, dan betina hanya 115 gram. Binatang lucu ini bisa bertahan hidup di alam liar selama 9 sampai 12 tahun. Tapi, kalau di penangkaran, mereka bisa hidup lebih lama. Mereka bisa terbang meluncur dengan jarak 50 meter atau lebih. Karena memiliki membran patagia yang membentang di antara kaki depan dan belakang. Ketika mereka memulai meluncur dari pohon, mereka melebarkan kaki mereka, sehingga membran bertindak sebagai parasut. Mereka juga menggerakkan kaki untuk mengatur peluncuran mereka. Sementara ekornya membantu mengarahkan, bertindak seperti kemudi di perahu. Kemampuan mereka untuk meluncur adalah alasan kenapa glider menjadi bagian dari nama mereka. Sugar glider jantan memiliki bulu di bagian atas kepala mereka. Ini adalah kelenjar aroma, dan mereka akan mengoleskannya pada daun dan kulit pohon dalam wilayah mereka. Meninggalkan bau khas untuk memperingatkan yang lainnya. Nah, adik-adik di rumah, kali ini ada beberapa sugar glider yang dibawa oleh Kak Hamdi dan Kak Adi. Kak Adi juga sedikit kerepotan dengan sugar glider-nya. Karena salah satu karakter sugar glider-nya seperti ini ya Kak Hamdi ya? Iya, lasak. Lasa, kalau kita bilang lasak. Nah, jadi beberapa sugar glider juga ada jenisnya. Mungkin untuk adik-adik di rumah nanti bisa lihat yang... Aduh, dia juga sedikit menginginkan adik-adik di rumah. Jadi, semua hewan itu karena dia memiliki gigi, ya otomatis ya pasti memiliki gigi. Dan suaranya seperti ini. Nah, ini salah satu jenis sugar glider yang normal, adik-adik. Dan yang ini, yang jenis platinum ya, Kak Hamdi ya. Warnanya lebih terang, lebih putih. Dan ini kebetulan Kak Hamdi yang bawa satu keluarga. Lucu nih. Ini anaknya masih nempel. Ada dua ekor ya, Kak Hamdi? Iya, ada dua. Satu di bawah. Satu di bawah. Nah, Kak Hamdi, Kak Bimo penasaran ini? Ini kan kena kebetulan mama sugar glider ini juga membawa anak. Kira-kira umur perkiraan dalam kandungan berapa lama ya? Kalau dalam kandungan dia mau satu bulan. Oh, satu bulan ya. Nanti juga dia nanti ada dalam kantung gitu ya? Karena dia salah satu jenis hewan berkantung, adik-adik. Jadi, salah satu segala-galanya juga dibilang hewan marsupial. Hewan berkantung. Berarti nanti dalam kantungnya masih, berarti ini udah keluar kantung ya? Udah, udah keluar. Jadi, ada masa dalam kantung, ada juga setelah keluar kantung. Keluar kantung kira-kira berapa lama, Kak Hamdi? Mau satu bulan. Satu sampai dua bulan kalau ibarnya udah bisa, udah adaptasi dengan dunia luar, udah bisa keluar ya? Iya. Nah, ini punya Kak Adi. Ini kebetulan pup. Nah, mungkin ada adik di rumah. Bisa lihat. Nah, jadi, Sugar Glider ini juga dia menandakan tempat di mana misalnya seorang keepers ataupun kami selaku keepers hewan tadi. Jika kita pindah tangan, dia bisa jadi mau kencing ataupun pup ya. Karena untuk menandai daerah teritorialnya tadi ya. Iya. Kak Hamdi, udah berapa lama melihara SG? Saya melihara SG baru tiga bulanan lah. Tiga bulanan ya. Jadi, ini kebetulan mungkin membeli setelah hamil ya? Iya. Pas kehamil ya? Iya. Wah, dapat bonus dong, dapat keluarga baru ya. Iya. Nah, untuk makanan sendiri apa, Kak Hamdi? Kadang saya kasih buah pisang, juga bubur sun. Oke. Kalau Kak Adi, Sugar Glider ini senangnya melihara kenapa? Karena nggak ribet, Kak. Nggak ribet ya? Iya, satu dan nggak, istilahnya banyak biaya lah, Kak. Nggak banyak biaya? Iya. Karena makannya, kata Kak Hamdi tadi bilang ya, kayak bubur, bubur bayi, juga buah-buahan yang bisa dipotong kecil-kecil ya, Kak Hamdi. Nah, jadi adik-adik di rumah, jika penasaran mau lihat si SG-SG ini untuk makan, nanti bakal orang kakak ini bakal buatin makanannya, nanti kita lihat proses makanannya seperti apa. Nah, jangan kemana-mana adik-adik di rumah ya, pantengin kami terus bersama Sugar Glider. Nah, kawan-kawan wicok. Jika di alam liar, hewan ini biasa ditemukan di pohon eukaliptus dan akasia. Dari kedua pohon itu, Sugar Glider liar memakan getahnya. Sugar Glider, termasuk hewan yang sulit ditemukan di alam liar, berkisar satu koloni per seribu meter di atas pohon. Ada pun musuh Sugar Glider, diantaranya burung hantu, tiguana, musang, dan kuol. Sugar Glider hidup di hutan dan jarang menyuntuh tanah. Mereka membuat sarangnya berupa lubang pada pohon yang lebih tua dan bisa hidup di dalam kelompok keluarga hingga 30 ekor. Untuk mengenali kepunyaan mereka dan sarang lainnya, Sugar Glider menandai sarang mereka dengan urin mereka. Oh iya, ucok bilang tadi di awal bahwa hewan ini adalah hewan marsupial. Kalian ngerti gak apa itu hewan marsupial? Nah, hewan marsupial itu adalah mamalia yang berkantung. Si Sugar Glider ini hanya menghabiskan waktu yang singkat untuk perkembangan di dalam perut induknya. Sisanya dihabiskan di dalam kantung induknya. Saat lahir, bentuknya belum sempurna, hanya sebesar butiran beras dengan berat kurang lebih 0,19 gram. Setelah lahir, bayi marsupial akan merangkak ke kantong ibunya dengan bantuan air liur sang ibu. Dan untuk pemberian makanan lewat susu ibunya. Dan akan terus tumbuh dan berkembang. Jangan kemana-mana, ucok akan kembali.